petahunya kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi bersama channel resep ala kadarnya ya Kali ini saya mau masak dua menu dengan bahan dasar tahu ya Jadi untuk teman-teman yang penasaran bagaimana saya memasaknya Silahkan simak videonya ya dan jangan lupa support channel resep ala kadarnya Dengan cara like comment subscribe dan klik bel notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan next video terbaru dari resep ala kadarnya ya Oke terima kasih Sekarang saya mau nguluk bumbunya dulu ya guys Ini ada cabai rawit ya Cabai rawit bawang merah bawang putih ini saya mau nguluk semua Kemudian tambahkan garam Oke Kemudian diulek ya Nah ini cabainya sudah halus Sekarang tomatnya diulek juga ya Ini tomatnya saya nggak mau ulek terlalu halus ya Dan sekarang saya mau tambahkan gula merah ya Oke udah begini aja sekarang proses memasaknya ya guys Nah ini pancinya sudah saya sediakan ya Dan ini pancinya tadi bekas goreng tahu ya Tapi ini saya nggak ambil videonya untuk mempersingkat durasinya ya guys Dan sekarang saya mau masukkan ini bumbunya ya Hmm aromanya sudah wangi banget ya guys Sekarang saya mau masukkan ini ya Eh tahunya Kemudian cekernya juga ya Ini cekernya sudah saya rebus ya guys Dan ini tahunya juga sudah saya goreng Dan sekarang saya mau masukkan kaldu tadi rebusan cekernya ya guys Kemudian tambahkan sedikit garam Kemudian kaldu ayam ya Oke guys ini menu pertama sudah ready ya Saya mau taruh di piring Ini menu pertama sudah ready ya guys Sekarang saya mau masak menu kedua ya Seperti ini menu pertama Ini pancinya sudah saya tambahkan minyak sedikit ya Kemudian saya mau masukkan bawang putih Kemudian saya tambahkan tahunya Kemudian saya tambahkan tahunya Atau apa ini bakso ikan ya Kemudian ini wortelnya juga Oke ini sudah wangi banget ya Sekarang saya mau tambahkan sedikit garam Kemudian gula Dan ini seledri nya dimasukkan Dan ini cabai nya dimasukkan ya guys Dan tambahkan ini saus tiram Tambahkan sedikit garam lagi ya Oke dan saya tambahkan kaldu ayam Tambahkan sedikit air ya guys Dikit aja ya Nah ini menu kedua sudah matang ya guys Saya mau angkat taruh di piring Alhamdulillah menu pertama dan menu kedua Sudah ready ya guys Ini penampakannya ya Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini Jangan lupa support channel resep ala kadarnya ya Dengan cara like, komen, subscribe Dan klik bell notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Next video terbaru dari resep ala kadarnya ya Oke sampai sini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye